Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman Dimanapun kalian berada Oke Semoga kalian diberi kesehatan Sehat selalu Dan dibeli kelimpahan rezeki Oleh Allah SWT Oke terima kasih sudah beli video ini Pada siang hari ini Saya mau berbagi pengalaman Review tentang modem Modem yang pernah saya gunakan Cuma disini yang gak ada Cuma TP-Link yang ada Sama D-Link Sudah rusak Barangnya gak ada Jadi Saya yang sering pas saya pakai itu Ini untuk Cisco Terus kemarin coba Pakai modem baru Berhubung Sekarang sudah agak Agak langka Kadang-kadang kita nyari susah Sudah saya cari alternatif lain Saya coba modem Yang kebanyakan dipakai orang Yaitu ini Modem Ini Tenda N300 Modem Ini tenda N300 Ini kebanyakan dipakai orang Kemarin Saya jalan-jalan Kok banyak Di pelanggan-pelanggan Pakai modem ini Dan Ada juga Saya yang pakai ini Mau review Tiga dari Tiga modem ini Sama Ada kemarin Yang TP-Link itu Tipe berapa Itu rupa ya Kalau yang TP-Link itu Youtube Sama Apa Sosial media Facebook Instagram itu enak Tapi untuk Untuk WA-nya Dia gampang Loss Kemudian Kalau untuk Dari ini Cisco-nya ini Ini tetap enak Dia Asalkan Dia benar-benar Yang Cisco Yang software-nya Cisco Terus Jangan Jangkauannya itu Kurang jauh Kalau pakai ini Maksudnya Jangkauan Wifi dalam rumah Itu kurang jauh Dari semua Apa WA Facebook Itu enak semua Lancar Untuk browsing Buka enak Cuma Kelamahnya itu Dia sinyalnya Apa ya Kurang begitu jauh Kalau pakai ini Ini juga Sama aja Hampir sama Kayak ini Kalau dari Tenda ini Dia Murah sih Harganya 150 150 Baru Katanya Enak Pake ini Saya nyoba-nyoba Tapi ternyata Dia Gampang Lost Kalau untuk Main game Itu Kadang Nanti Enak-enaknya Dia Lepas Kayak Lost Terus Untuk Seandainya Kita Masuk Ke Dalamnya Sini Nanti Dia Ada Apa ya Tulisannya Terhubung Tidak Terhubung Tidak Jadi Koneksinya Itu Enggak Continue Dia Kalau baru Nyala Dia Enak Tapi Nanti Dapat Anggaplah Satu hari Dia Sudah Nyala Dia Mulai Menunjukkan Performanya Itu Dia Tiba-tiba Lost Nyambung Cuma Seper Berapa Detik Tapi Kalau Untuk Game Pasti Terasa Kalau Untuk Youtube Mungkin Tidak Terasa Tapi Kalau Untuk Game Terasa Untuk Sinyalnya Lumayan Jauh Cuma Hampir Lama Dengan Ini Tidak Begitu Jauh Dan Kalau Seperbandingan Sama Ini Detailing Ini Lebih Stabil Untuk Semuanya Cuma Harganya Ini 175 180 An Ini Sekarang Tidak Tau Kalau Sekarang Nga Lagi Kemarin Pilih Terakhir 180 An Jadi Mantap Mungkin Sama Ungkir Bisa Sampai 190 200 An Jadi Lebih Mahal Ini Dikit Sama Ini Cuma Ini Lebih Lebih Stabil Dari Untuk Jaringan BV-nya Juga Lumayan Jauh Kita Bisa Ngatur Watch Terus Menu-menunya Juga Lumayan Lumayan Enak Bagus Untuk Software Hampir Sama Dengan Ini Lebih Apa Ya Lebih Stabil Sama Dengan Kalau Ini Kelamanya Tadi Untuk Game Dia Gampang Loss Terus Ini Kemarin Sempat Saya Bongkar Bongkar Ada Yang Saya Bongkar Untuk Komponen Dalamnya Itu Lebih Apa Ya Lebih Mewah Yang Ini Komponen Dalamnya Lebih Lebih Besar Habis Itu Besar Ada Pendingin Dari Pendingin Itu Ada Dikasih Pendingin Dalam Kalau Ini Tidak Ada Tidak Ada Pendingin Rangkaian Terlalu Dikit Lebih Banyak Yang Kalau Saya Lebih Cocok Pake Ini Sama Ini Misalnya Itu Tadi Lebih Stabil Kita Mengutamakan Kenyamanan Pelanggan Daripada Nanti Sering Gangguan Banyak Komplain Jadi Jadi Menurut Pengalaman Saya Dari Ketika Modem Ini Lebih Stabil Ini Sama Ini Lebih Stabil Untuk Game Tidak Pernah Loss Tapi Kalau Ini Lebih Gampang Loss lebih kita juga eh apa ya ya namanya bekas itu tadi kayak yang sempat saya review dulu kita belinya bekas kalau bekasnya yang dulu itu lebih apa ya lebih bagus lebih jaminan moto tapi untuk tahun-tahun akhir ini kita beli itu kebanyakan apa ya softwarenya sudah enggak sesuai cuma enaknya ini bandel jarang yang rusak paling yang kalah cuma apa ya yang kalah kadang-kadang itu ada pot obatnya yang mati itu aja bandel ini namanya juga bagus Oke atau mungkin ada orang yang ya tergantung pemain sih ada yang suka pakai ini ada yang suka pakai ini dan suka pakai ini tapi ya itu selera dari orang masing-masing cuma pengalaman saya setelah saya memakai tiga modem ini menurut saya nyaman yang ini sama yang ini mah ini kurang jauh jangkauan WP nya kalau ini lumayan lumayan jauh ya bisa kita aturlah lumayan jauh jangkauan untuk WP jadi kalau pakai wajaran mungkin persportan enak ini mungkin Oke demikian tadi review dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati